Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 21 Juli 2024 merupakan pekan biasa ke-16 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther dan Uli Elfrida, Masmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan Renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Allah Bapak kami, kami bersyukur kepadamu karena engkau tetap berkenan memberi kami kesempatan untuk berjumpa denganmu melalui Renungan Harian The Power of World ini. Bersabdalah ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasihmu, dan bimbinglah kami agar selalu berbuat baik sesuai dengan kehendak dan perintahmu. Amin. Bacaan dari Kitab Yeremia, Bab 23, Ayat 1-6 Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan ala Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya. Tuhan, keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan lah kenyalaku, aku takkan berkekurang. Tuhan lah kembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia memberikan daku di padang rumput yang hijau. Ia memimpin aku ke air yang tanah, dan menyegarkan daku. Tuhan lah kenyalaku, aku takkan berkekurang. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lamba yang kelam. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tuhan lah kenyalaku, aku takkan berkekurang. Engkau menyediakan hidangan bagiku, dihadapan segala lawanku. Tuhan lah kenyalaku, aku takkan berkekurang. Tuhan lah kenyalaku, aku takkan berkekurang. Dan kemurahanmu mengiringi aku, seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan, sepanjang masa. Tuhan lah kenyalaku, aku takkan berkekurang. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus, bab 2, ayat 13-18. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua belah pihak, dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh dia, kita, kedua belah pihak, beroleh jalan masuk kepada Bapak dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Domba-domba ku mendengar suaraku. Sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Alleluia, 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 Alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6, ayat 30-34. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Sabda Tuhan. Jangan lelah berbuat baik. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik Bapak Ibu dan Saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Istri saya, Erna, turut berpartisipasi sejati. Sebagai sukarelawan dalam rangka Misa Akbar bersama Paus Franciscus di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada awal September mendatang. Bisa kita bayangkan kesibukan panitia untuk menyiapkan Misa Akbar dengan kehadiran umat dari Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia jumlahnya bisa mencapai 70 ribu orang. Diperlukan berapa banyak imam dan prodiakon untuk melayani komuni. Berapa lama komuni akan berlangsung? Pengaturan tempat duduk saja akan membutuhkan waktu berjam-jam sebelum Misa dimulai. Lalu bagaimana mengatur umat agar tertib dalam antrean menerima komuni? Itu baru urusan komuni saja sudah bikin panitia sangat sibuk. Masih ada banyak hal lain yang juga perlu diurus. Panitia juga mesti menentukan standar operating procedure jika ada yang sakit atau pingsan dan memerlukan perawatan P3K. Mereka juga mesti mengantisipasi pencopet atau orang-orang yang bermaksud tidak baik. Mengatur orang yang baik-baik dan memang ingin mengikuti Misa dengan sungguh-sungguh itu saja sudah susah. Apalagi mesti mengatur orang yang bermaksud tidak baik. Menentukan siapa yang layak menerima komuni dan siapa yang tidak itu saja sudah sulit. Belum lagi mesti mengatur parkir kendaraan, mengatur pintu-pintu agar tak jauh dari tempat duduknya, dan sebagainya. Menurut saya ini benar-benar kegiatan yang luar biasa sibuknya. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus dan para muridnya melayani banyak sekali umat yang datang berduyun-duyun dari berbagai pelosok. Saking sibuknya, jangankan beristirahat, makan pun mereka tak sempat. Saya membayangkan ada belasan ribu orang yang berkumpul saat itu. Disebutkan yang laki-laki saja ada lima ribu orang. Saya memandang wajar kalau saja seandainya ada murid Yesus yang kelelahan, lalu bersungut-sungut dengan muka cemberut. Tetapi saya malah kagum dengan Yesus. Yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak mempunyai penggembala. Lalu mengajarkan banyak hal kepada mereka seperti tak mengenal lelah. Hal ini menginspirasi saya agar janganlah kita merasa lelah berbuat kebaikan bagi orang lain. Adik-adik bapak ibu dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, menarik untuk kita simak. Beristirahat sejenak setelah terus-menerus melakukan kegiatan. Alah bapak juga beristirahat di hari ketujuh? Ide ini sempat terlintas di benak saya. Bolehkah saya mengambil cuti beberapa hari tidak membaca Injil, tidak merenungkan dan menuliskannya? Lalu saya pun mulai mengkait-kaitkan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah perihal pengaturan cuti ini. Kebetulan saya bekerja di bidang SDM, sumber daya manusia. Jadi sedikit banyak mengetahui tentang undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia. Setiap pekerja berhak atas cuti tahunan dan cuti panjang. Di samping cuti-cuti lainnya yang dibenarkan secara perundang-undangan. Semestinya ini juga berlaku bagi para pekerja yang bekerja di ladang Tuhan. Sampai di sini saya berhenti sejenak dari lamunan saya itu, gara-garanya timbul pertanyaan di benak saya. Apakah saya ini seorang pekerja yang bekerja di ladang Tuhan? Wah, iya ya. Rutinitas telah mencebak saya, sehingga tak terpikirkan mengenai hal ini. Saya bukan pekerja di ladang Tuhan. Begitu hati kecil saya merespon. Saya merasa seperti seorang yang selalu merasa haus dan lapar akan santapan rohani. Membaca dan merenungkan Injil tidak saya anggap sebagai pekerjaan. Melainkan sebagai sedang menyantap santapan rohani. Nah, jika demikian halnya, apakah saya memerlukan cuti? Sama halnya, apakah saya perlu cuti untuk tidak makan, tidak mandi, atau tidak melakukan kegiatan rutin harian lainnya? Tidak, saya tidak memerlukannya. Saya tidak ingin membiarkan hati saya keroncongan gara-gara belum mendapat asupan santapan rohani. Jelas sekali santapan rohani itu merupakan kebutuhan. Sama pentingnya dengan sembako bagi badan saya dan bahkan lebih penting. Jadi, ketika ada yang meminta saya untuk membuat rendungan, saya selalu berusaha untuk tidak menganggapnya sebagai orderan, melainkan sebagai kesempatan bagi saya untuk menikmati santapan rohani saya dan sekaligus mengundang orang lain untuk turut serta menikmatinya. Bukankah ini merupakan perbuatan baik? Jika iya, maka janganlah merasa lelak untuk melakukannya. Saya sendiri sekarang ini merasa seperti ada yang kurang jika tidak melakukannya. Jika tidak membaca Injil dan merenungkannya. Sama seperti tidak mandi atau tidak makan seperti ada yang kurang. Mari kita menjadi seperti Yesus yang tidak mengenal lelah berbuat baik, yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Dan marilah sekarang kita berdoa bersama untuk menutup renungan hari ini. Ya Allah, Bapak kami, kami menyadari kalau kami senang menerima perbuatan baik dari orang lain, namun kami sendiri masih kesulitan melakukannya, terutama kalau mesti dilandasi dengan kerelaan dan tulus ikhlas tanpa pamrih. Kami memohon kepadamu agar kami engkau kuatkan di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kami, karena dialah yang telah membawa kami boleh datang kepadamu. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!